Assalamualaikum semuanya. Pada hari ini, saya akan membicarakan mastoiditis akibat radang telinga tengah. Radang telinga tengah disebut otitis media adalah infeksi telinga tengah yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Infeksi ini dapat menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan di telinga tengah. Radang telinga tengah yang tidak diobati dapat menyebabkan mastoiditis. Bakteri yang menginfeksi telinga tengah dapat menyebar ke telinga bagian dalam. Mastoiditis dapat menyebabkan komplikasi. Salah satunya adalah tinnitus. Mastoiditis adalah infeksi pada tulang mastoid, yaitu tulang yang terletak di belakang telinga. Tulang mastoid terdiri dari rongga-rongga udara dan bertekstur lunak. Fungsi rongga udara ini antara lain untuk melindungi dan mengatur tekanan udara di dalam telinga. Mastoiditis merupakan komplikasi serius dari radang telinga tengah atau otitis media. Mastoiditis dapat menyebabkan gejala-gejala berikut. Nyeri telinga, demam, sakit kepala, pusing, kehilangan pendengaran, berdenging di telinga atau tinnitus. Nyeri di belakang telinga, pembengkakan di belakang telinga, lubang di gendang telinga, dan keluar cairan dari telinga. Penyebab Mastoiditis Penyebab utama Mastoiditis adalah radang telinga tengah yang tidak diobati. Bakteri yang paling sering menyebabkan radang telinga tengah seperti Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, dan Morazella cataralis. Penyebab utama Mastoiditis juga dapat menyebabkan Mastoiditis. Beberapa faktor yang dapat meringankan resiko terkena Mastoiditis. Berusia 6 bulan sampai 2 tahun, sering terpapar asap rokok atau udara kotor, Memiliki kebiasaan minum susu dari botol sambil berbaring. Sering berada di tempat penitipan anak, sehingga rentan tertular infeksi. Menderita bibir sumbing, karena kondisi ini membuat seseorang lebih rentan mengalami infeksi telinga tengah. Orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang yang memiliki infeksi telinga tengah yang berulang. Orang yang memiliki gendang telinga yang robek. Kapan harus ke dokter? Mastoiditis sebaiknya ditangani atau bahkan dicegah sedini mungkin. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis telinga hidung dan tenggorok. Dokter spesialis THT Jika gejala seperti di atas terjadi pada Anda atau anak Anda. Gejala terjadi pada bayi di bawah usia 6 bulan. Keluar darah atau nanah dari telinga. Sakit di telinga tidak tertahankan. Infeksi telinga yang Anda atau anak Anda alami tidak kunjung membaik. Meski sudah diobati dengan pengobatan dari dokter. Pemeriksaan Mastoiditis Dokter mendiagnosa dengan melakukan pemeriksaan penunjang berupa tes darah untuk menghitung kadar sel darah putih. X-ray, CT scan atau MRI kepala. Kultur cairan yang keluar dari telinga pasien untuk mendeteksi keberadaan bakteri. Penanganan Mastoiditis Penderita Mastoiditis memerlukan rawat inap supaya antibiotik bisa diberikan melalui suntikan atau infus sehingga lebih efektif. Pasien biasanya diberikan antibiotik setelah pulang dari rumah sakit. Jika Mastoiditis belum juga membaik meski telah diberikan antibiotik, dokter akan melakukan tindakan operasi. Miringotomi Yaitu operasi untuk mengeluarkan nanah dari telinga tengah. Mastoidektomi Yaitu operasi untuk mengangkat bagian tulang mastoid yang terinfeksi. Komplikasi Mastoiditis Mastoiditis dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama bila tulang mastoid sudah rusak akibat terlambat diobati atau karena pengobatan tidak efektif. Beberapa komplikasi tersebut adalah Oleh karena itu, penting untuk segera mengobati radang telinga tengah agar tidak menyebabkan penyakit. Komplikasi Mastoiditis Komplikasi Mastoiditis Pencegahan Mastoiditis Komplikasi Mastoiditis Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah mastoiditis pada anak. Lakukan imunisasi pada anak sesuai jadwal yang dianjurkan. Sebisa mungkin, jangan biarkan anak minum susu dari botol sambil berbaring. Lindungi anak dari paparan asap rokok dan polusi udara. Berikan asih eksklusif pada bayi. Jangan terlalu sering mengajak anak ke tempat yang ramai dan berisiko menularkan infeksi, seperti mal dan tempat penitipan anak. Segera periksakan ke dokter jika anak mengalami tanda-tanda infeksi pada telinga, misalnya telinga terasa sakit atau keluar cairan dari telinga. Pemeriksaan dan penanganan infeksi telinga sejak dini dapat mencegah mastoiditis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!